Hai Sudahkah anda memperpanjang sewa makam perpanjangan sewa per tiga tahun Oh sistemnya sewa per tiga tahun ini bagus banget lokasinya rapi sekilas itu kayak itu loh tempat pemakaman tempat makam pahlawan yang di daerah Majan Sungkono rapi banget bersih juga dan ini ada fasilitas Halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam kembali lagi di channel Surabaya tuh gimana kabar-kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik aja ya ya Oke sekarang di Sabtu agak siangnya ini jam 11-an arah di rumah Pakol Tejak muter-muter ke suatu daerah eh bukan satu daerah apa sih suatu sarana dan prasarana di Surabaya Barat dia itu berupa TPU re TPU tempat pemakaman umum namanya tempat pemakaman umum Bapak cerawat lokasinya itu ada di jalan Bapak cerawat ini jangan bawa cerawat sudah pernah tak buatin buat kalian yang belum nanti bisa klik link wajah kanan atas ya lokasinya itu deh ini rek sebelah kiri di depan ini ancor-ancornya setelah SMA wakil dasim dan sebelum Universitas Wijaya Putra di depan sana di sebelah kiri ada tulisannya nah ini makam TPU Bapak cerawat tabel kiri nah ini ada kaburai di atas TPU Bapak cerawat jadi sebagai informasi tempat pemakaman umum tuh selain kalau di Surabaya selain kembang kuning itu ada juga ke pote kalau di barat itu ya di sini nih nah ini di sebelah kiri ada jualan bunga jadi kalian enggak perlu repot-repot tinggal beli di sini aja juga bisa kalau mau nyekar itu dan untuk Oh suasainannya sendiri dari sini cukup rapi rindang nih banyak pohon-pohonnya ya ini kita ambil kanan sudahkah anda memperpanjang sewa makam perpanjangan sewa per tiga tahun oh sistemnya sewa per tiga tahun sebelah kanan ini mungkin kantornya yang ngurusi makam-makamnya di sebelah kanan itu ada yang baru ada yang mau digali Hai ini seperti yang kalian lihat ini masih baru masih banyak tanah yang kosong dan masih banyak juga kuburan yang baru itu untuk lokasinya sendiri ini ini rapi ya amat sangat rapi sekali ini rapi terus renggang-renggang loh makamnya renggang-renggang enggak penuh sesak kayak kembang kunting gitu terus ada pohon-pohonnya rindang tertata jalannya paling lumayan lebar juga cuman agak sedikit bergelombang Hai dan Oh di sini kalau nggak salah itu ada makam Islam ada juga makam Kristen di sini ya ini ada tulisan makam Islam kalau ya makam terus nanti ada sebelah sana kita ngakul pojok dulu situ ya jadi ini bagus ya ya Hai fasilitas tempat pemakaman umum nah itu makam Kristen di situ itu ada tanda salibnya itu Hai ini bagus banget lokasinya rapi rapi sekilas itu kayak gitu loh tempat pemakaman tempat makam pahlawan yang di daerah Majan Sungkono rapi banget bersih juga hai 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 dan ini untuknya aku kesini siang hari ya nggak tahu kalau pas sore atau malam ini mungkin agak mistis gitu hahaha di sana juga ada itu makam Kristen di sebelah sana itu ada salib-salibnya itu Hai ini ada petugas-petugas Bapak E yang mungkin petugas menjaga kebersihan atau melakukan kali lubang eh kali kuburan Hai lu masih banyak yang kosong juga sebenarnya ini agak baru-baru amat sih TPU ini lumayan lama juga ada beberapa tahun yang lalu sudah cuman aku baru bikin vlognya sempetnya hari ini Hai dan ini ada fasilitas sobat di WC umum kaya nih kurin nih Hai bahaya jadi kurang lebih kayak gitu ya ya blog singkatku tentang sarana dan prasarana TPU Bapak Jerawat di Surabaya Barat ini semoga vlogku kali ini tuh bisa memberikan informasi dan wawasan serta menghibur arah-arek sekalian buat arah-arek sekalian yang baru pertama kali di channel Surabaya YouTube ini kalian jangan lupa klik subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya ya rek biar nggak ketinggalan sama vlog-vlogku terbaru yang muter-muter di kota Surabaya ini dan buat arah-arek sekalian yang suka dengan konten video Surabaya YouTube ini kalian nanti bisa klik like video ini komen di bawah terus di-share ke teman-teman kalian ya semakin lame dan aku semakin semangat bikin vlognya terus ada satu lagi buat kalian yang ingin mendukung channel Surabaya YouTube ini agar lebih maju kalian nanti bisa berikan support donasi lewat LinkedIn ya nanti linknya tak cantumkan di deskripsi di bawah ini uh trailer Oke makasih Pak Hai Oke sekian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selamat menikmati